Intro Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rocio Akhirnya gue bisa main Rainbow Six Mobile Oke, jadi ini gue dipinjemin Tadi tuh sama Strix ya Sama Strix Dan dia udah sempet mainin juga Kalau kalian pengen liat videonya Kalian bisa klik kartu yang ada di atas Dan kita langsung masuk aja buat ke gamenya Jadi Ini adalah tampilan lobby-nya Lalu buat bagian setting ini belum lengkap teman-teman Karena masih beta version Tapi kalian udah bisa ngatur layout kalian Dan gue jujur sebenernya gue belum pernah main game FPS Mobile tuh yang punya tombol lin Kayak PUBG PUBG tuh gue gak pernah pake tombol linnya Sedangkan buat main game Sikibi Seperti Rainbow Six ini Gue rasa tombol lin itu jadi tombol yang krusial banget Lo gak akan bisa bertahan hidup kalau lo gak pake tombol lin Tapi sebenernya bedanya Rainbow Six Mobile sama Rainbow Six yang ada di PC Kalau yang di PC tuh kayak Real banget lah ya Real banget Jadi beberapa peluru aja lo bisa mati Sedangkan di mobile ini Gue ngerasa damage-nya tuh dibikin Kayak CODM lah Jadi lo gak segampang itu buat mati Ada settingan gameplay juga disini Sebenernya gue masih belum paham juga Deploy input to step Bla 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 Gue masih belum paham disini Ntar gue akan pelajarin lagi Ada touch control juga Settingan disini Sensitivity Language Audio Video dan settingan akun Cuma sebenernya disini Karena masih beta version mungkin ya Gak ada gyroscope Sedangkan menurut gue Dengan tombol banyak seperti ini Gyroscope jadi krusial banget Tapi gak masalah Kita akan cobain dulu Gue udah cepet coba Tadi Sekali main ya Sekali main Dan musuhnya tuh masih bot Musuhnya masih bot Gue gak tau sekarang gue musuhnya bot atau gak Gue berharap sebenernya musuhnya bot Karena kalau misalkan musuhnya orang beneran Mungkin gue gak akan bisa bertahan hidup Oke Moonman Bootsie Terlihat seperti Bot sih Nicknya ya Tapi gak tau Oke Mode nya adalah Mode bomb Suaranya kecilan gak sih ya 2 max deh Eh gedean malah ya Oke ini kita dapet Karakter termite ini temen temen ya Termite ini cuma Masih kayak Percobaan aja ya Percobaan Dia tuh kayak pake semacam kupon Kupon buat nyobanya Kayak trial gitu Jadi emang disini tuh Buat karakter-karakternya sendiri Gue gak tau penyebutannya apa ya Agent ya Agent gak agent Paloran agent Rogue U Company juga agent sih Gue gak tau penyebutannya apa Yang jelas karakter disini tuh punya skill-skill spesial juga Nah buat awal-awal tuh Kalian kayak nge-deploy Semacam drone yang gelinding-gelinding Kalo kalian nemuin posisi musuh Kalian tuh bisa dapetin Angga turunnya mana ya Kalian tuh bisa dapetin ini bro Poin gitu ya Musuh bro 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 Ini kayaknya orang deh bro Tembak gak sih? Ground gue kayak mau ditembak ya Ini Ini gue agak ngeri juga bro Musuhnya cuma ke scan 1 doang nih Tapi Mungkin masih campuran kali ya Tengah bot setengah Orang ya Oke Tombol melee gue kok hilang ya Sebenernya temen gue Kalo misalnya gue ngeker situ Ada temen gue sih Harusnya mati kalo ada musuh ya Gue tuh sebenernya kayak Lean ya Gokil Gokil bro Gokil bro Gila Ini mainnya masih ngitip-ngitip Tapi temennya sih positif bot banget Yang gue bunuh juga kayaknya tadi bot banget ya Gokil bro Oke bro Ini kalo main sama temen Gue tuh pengen sebenernya pas nge-lean gini Begitu line-nya gue copot Nge-copotnya pake Untuk scope Gue nyopot line-nya Dan game ini gak bisa lompat bro Tapi bisa ngelompatin obstacle Ini lompat sendiri kayaknya gak bisa ya? Gak bisa kan ya? Iya Lompat sendiri gak bisa Jadi sebenernya tombol lompatnya kayaknya gak terlalu krusial Bisa dipindahin Yang jelas nih tombol scope ini Ini penting banget Ternyata masih bot Aku seneng Gitu buat ronde pertama Jadi Rondenya cukup singkat ya Kalian cuma harus nyari dua Kalo yang di PC tuh nyari berapa ya Di PC kayaknya agak lama deh Seinget gue Soalnya gue main tuh gak secepat ini gitu Lay off the round Bukan gue ya Dia nge-kill Berapa dia? Tadi tuh kayak Waktu gue nembak temen tuh Kayak ada semacam shield gitu Dari temen gue ya Apa shield musuh? By the way disini kan kita pake karakter Ini tadi ya Udah lah ya Kita pake bandit bro Karena paling banyak disini ya Dan gue suka sih sama brewoknya Pengen gue brewoknya kayak dia juga gitu ya Panjang sampe leher Tapi gue gak punya leher juga Punya sih pendek tapi Gue bandit Semoga suaranya gak kekecilan ya Gak sih suara gemenya gede Suara musiknya memang agak gue kecilin Nah Kita sekarang tukeran ya temen-temen Kita di posisi defense disini Yang mana lo bisa masang barricade juga Oke Iya Yaudah bang Kenapa lo di luar bang? Eh jahat banget gue Bisa pasang barricade-barricade sini Masang armor Pake armor tuh dimana ya? Oh ini armor Pick up Ada armor lagi gak sih? Udah gue ambil Oke Ini ada skillnya baru di sebelah kanan nih ya Gue gak keliatan tadi kalangan jempol gue Pokoknya Barricade-barricade-in deh pokoknya deh Kalau gak salah tuh disini tuh yang defense itu adalah yang jahat ya Jadi ceritanya kayak udah masang bom gitu Terus si special force ya atau packernya ya Itu tuh nyerang gitu deh Tuh tadi kan kita nongol dari atas ya Belum hafal mepe gue Ada CCTV juga disini kalau lo mau liat tuh ada yang di atas Nah di luar juga kayaknya Scan 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 bro Scan bro Oke bro Udah liat kita ya Tuh ada di atasnya lah ya Jadi emang Dia strategi banget ya Mainnya ya Lo bisa pindah-pindah Plus cam juga Wah ini temen kita udah mulai perang kayaknya Temen kita jelas butuh pertolongan bro Gua kill Ih menang bro Aku tak menyangka Tapi kayaknya gak MVP lagi sih gue Dan gue gak pake skillnya gitu Gue masih gak pake skillnya Kayak ngerasa percuma gitu Padahal Kalau misalkan gue memang gak pake skill Play of the game Eh play of the round yang penting ya Kalau misalkan gue gak pake Skill gue harusnya gak perlu pake Kupon trial gue gitu Gue pake yang basic aja Oke tapi match win temen-temen Dan disini tuh gameplaynya cepet banget Cuma 2 round Karena mungkin masih beta juga Tapi yang jelas disini buat gue nge-review tuh enak Karena tidak terlalu memakan waktu ya Oke menurut gue Ini Rainbow Six seru banget Dan Kayaknya cocok banget buat kalian mainkan Yang suka game FPS Tapi FPSnya Slow pace Santai Dengan mode bom mission juga Dan ada Skill-skill Khusus yang bisa dipake Sama karakter kalian Dan kalian Menurut gue wajib banget Buat cobain Rainbow Six Mobile ini Waktu udah rilis Dan thank you buat Strix yang udah ngebantuin gue Buat nyobain Rainbow Six Mobile Nanti kedepannya gue akan cobain juga Buat semua Karakternya Dan skill-skillnya Karena Itu penting banget sebenernya Buat gue yang Pengen Lebih tau mengenai game ini Dan kalau ada kesempatan juga Pengen Jadi casternya Gak lah gak usah lah Ya pengen sih